Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tip cara menghilangkan mata ikan menggunakan kapur siri ya teman-teman Ini kapur sirinya Kapur siri ini banyak sekali manfaatnya salah satunya untuk menghilangkan mata ikan ya teman-teman Cara menggunakannya cukup mudah Di sini yang pertama kita langsung ambil aja kapur sirinya Ini kita ambil segini teman-teman Kita ambilnya dikit aja ya Kemudian ini langsung bisa kita letakkan pada kaki ataupun tangan yang mengalami mata ikan ya teman-teman Oke teman-teman seperti ini caranya Ini saya contohkan seperti ini Kemudian setelah ini kalian ambil kapas ya Kapas ataupun apa ya untuk menutupnya agar enggak jatuh Kemudian kalian ini tutup Setelah itu kalian pakai pelekat Di sini kalian bisa gunakan kain ataupun untuk luka ya teman-teman Apa itu ya namanya Paster ya teman-teman Kemudian kalian ikat Ini biar enggak jatuh ya teman-teman Ini biar enggak jatuh Seperti ini Udah Jika kalian mempunyai mata ikan di kaki Maka ketika kalian bergerak rasanya akan sedikit sakit ya teman-teman Karena ini dalam proses untuk penyembuhannya ya Kalian jalan aja terus enggak apa-apa Kalian tahan aja ya rasa sakitnya Jika ini sudah mengering Kalian bisa taruhkan lagi kapur sirinya ini Cara melakukannya cukup mudah ya teman-teman Seperti inilah caranya Ini kalian lakukan selama Satu minggu ya Kemudian kalian akan lihat hasilnya Satu minggu ataupun tiga hari ya Jika kalian rutin menggunakan ini sebanyak tiga kali dalam satu hari Maka semakin cepat semakin baik ya teman-teman Jika kalian rutin melakukannya Insya Allah dalam tiga hari kalian akan mendapatkan hasil yang bagus ya Baiklah teman-teman terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscriber Untuk membangun channel saya lebih baik lagi ya teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!